Kondisi orang yang mengirimkan magic kepada kamu saat ini sudah mulai kualat Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas Yang akan terjadi, untuk teman-teman yang saat ini mengalami beberapa serangan magic dan sebagainya Yang akan terjadi untuk diri kamu akan melihat Orang yang mengirimkan magic ke kamu itu akan merasakan kualat Nah seperti apa yang akan muncul dan seperti apa yang akan terjadi Kita langsung saja buka kartu yang pertama Adalah Intensi Memang kalau bisa dikatakan selama di beberapa waktu terakhir ini Ada-ada saja beberapa orang yang memiliki intensi yang kurang baik kepada diri kamu Sehingga disini kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware Harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Dan kamu pun juga seawanti-wanti harus bisa untuk menjaga sikapnya Pertama, jangan terlalu mudah percaya dengan orang lain Karena ketika kamu terlalu mudah percaya dengan orang lain Tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu bagus Karena apa? Justru orang yang kamu percaya Itulah yang memiliki potensi besar untuk menjadi pengkhianat Yang akan terjadi pada diri kamu dalam waktu dekat ini Sehingga bahkan kamu juga dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain Itu juga harus berhati-hati Dan kemudian Orang terdekat kamu Yang memiliki pekerjaan yang sama Atau mungkin bahkan memiliki usaha yang sama Masih saat ini memiliki beberapa rasa iri dengan kamu Sehingga memang kalau bisa dikatakan Juga mereka ini dalam kondisi yang masih terus memberikan pressure Memberikan beberapa tekanan-tekanan yang terjadi Ada tekanan inilah Tekanan itulah Dan juga beberapa tekanan-tekanan yang lainnya Sehingga memang kalau bisa dikatakan Tekanannya itu akan terus berasa banget gitu loh Tekanannya itu akan terus terasa sekali Sehingga memang bisa dikatakan Dalam kondisi yang terjadi Mereka ini tidak suka gitu loh Melihat keberhasilan kamu Melihat kesuksesan kamu Sehingga bahkan sebisa mungkin Mereka akan terus nge-push dengan Pernyataan-pernyataan Dan juga nge-push dengan perbuatan-perbuatan Yang tidak menyenangkan Dan kamu pun juga jangan kaget gitu loh Ketika di dalam waktu dekat ini Kamu juga akan mendapatkan Beberapa fitnah-fitnah yang muncul Akan mendapatkan beberapa Masalah-masalah yang terjadi Sehingga bahkan posisinya Kamu juga akan mendapatkan Serangan magic yang cukup punya power Sehingga bahkan kamu akan merasakan Di dalam leher kamu itu Dalam kondisi yang kok kayak ada beban berat Kok kayak mau bangun itu juga Dalam kondisi yang tidak nyaman Sehingga itu adalah salah satu Fase awal Serangan magic yang ditujukan kepada diri kamu Dan kemudian Dalam kondisi yang berikutnya adalah Kamu juga jangan takut Tolonglah dalam hal apapun Kamu juga jangan takut Karena ketika kamu ada ketakutan Ketika kamu ada kekhawatiran Justru inilah yang nanti akan semakin Mempersulit Akan semakin memperkeruh Suasana-suasana yang terjadi Sehingga emang dalam kondisi yang terjadi Butuh kehati-hatian Butuh kesabaran Dan juga harus bisa untuk lebih Memahami juga Apa-apa saja yang harus dikerjakan Apa-apa saja yang harus dilakukan Supaya dalam kondisi di beberapa waktu ke depan Kamu juga akan bisa untuk mendapatkan Beberapa hal yang baik Bisa mendapatkan Beberapa hal-hal yang positif Yang terus terjadi Di dalam posisi diri kamu Dan kemudian Dalam kondisi yang terjadi adalah Kamu juga tidak usah Terlalu ada kekhawatiran Dalam menyikapi setiap masalah yang ada Karena apa? Secara personal Kamu juga sudah cukup baik Dan juga secara personal Kamu juga sudah cukup mampu Untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah yang ada Dengan sebaik mungkin Dan kamu juga tidak usah takut Karena apa? Posisi saat ini Kamu juga sudah on the track Walaupun memang gangguan Kanan-kiri cukup kuat Gangguan orang-orang yang menzolimi Kamu juga cukup banyak Tapi saat ini kamu sudah Dalam kondisi yang on the track Nah ketika Kamu dalam kondisi yang on the track Seharusnya kamu bisa untuk Lebih fokus lagi Dengan apa yang sekiranya Bisa kamu kerjakan saat ini Dan kemudian Pada posisi yang terjadi berikutnya adalah Jangan menyalahkan diri sendiri Karena ini adalah fase yang alami Ini adalah fase yang sedang terjadi Dan ketika memang ada beberapa hal Yang tidak nyaman dalam diri kamu Ya sudah Jangan terlalu Menyalahkan diri sendiri Kenapa? Terlalu menyalahkan diri sendiri Tentu ini juga nanti akan menimbulkan Beberapa hal yang Tidak begitu bagus Dan kemudian Memang kamu juga tahu Sebenarnya Siapa-siapa saja orang Yang tidak suka dengan kamu Siapa-siapa saja orang Yang bisa mengganggu Keadaan-keadaan yang terjadi saat ini Tapi ya sudah lah Tidak usah terlalu dikhawatirkan Dan juga tidak usah Terlalu disesali Sekarang yang terpenting adalah Bagaimana Bagaimana Supaya kamu tetap bisa untuk memberikan Situasi yang baik Dan juga tetap bisa memberikan Situasi yang positif Untuk diri kamu Dan kemudian Memang dalam kondisi yang terjadi Orang ini adalah orang yang lama Bukan orang yang baru Dan orang ini pun juga Seringkali Menampakkan rasa Tidak sukanya dengan kamu Sehingga dengan ketika orang ini Menampakkan rasa Tidak sukanya dengan kamu Ya sudah Apekan saja Sekarang yang terpenting adalah Kamu bisa untuk lebih Terfokus dengan apa yang ada Lebih terfokus Dengan apapun yang terjadi Pada diri kamu saat ini Sehingga untuk ke depannya pun Kamu juga tidak perlu Ada beberapa masalah-masalah Yang harus dipermasalahkan Secara berlebihan Dan kemudian juga Dalam konteks yang terjadi berikutnya Kamu juga harus punya Keberanian untuk melawan Artinya apa? Bukan melawan Membalas dendam Tapi punya keberanian Untuk menunjukkan Kalau kamu tetap Dalam kondisi yang aman-aman saja Kalau kamu tetap berada Dalam kondisi yang baik-baik saja Sehingga tidak perlu Ada beberapa kecemasan Dan jika tidak perlu Ada beberapa hal-hal Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Sehingga dalam konteks saat ini Kamu juga harus bisa Untuk lebih memahami Dengan keadaan-keadaan yang muncul Harus bisa memahami Dengan keadaan-keadaan yang terjadi Pada posisi saat ini Dan kemudian Dalam posisi yang lainnya adalah Kamu juga tidak usah Terlalu khawatir Karena apa? Walaupun kamu di dalam posisi saat ini Mendapatkan serangan magic Tapi bukan hanya soal keberanian Tapi kamu juga cukup enjoy Sehingga terkadang mereka ini Juga merasa panas juga Ketika serangan magicnya mereka Yang ditujukan kepada kamu Itu tidak berdampak apa-apa Sehingga memang inilah Kondisi yang muncul Dan inilah kondisi yang terjadi Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini Mereka pun juga dalam kondisi yang kesel juga Dalam kondisi yang panas juga Mereka sudah keluar usaha banyak Termasuk sudah keluar uang Kok masih tidak ngaruh gitu loh Kondisinya kepada diri kamu Jadi memang situasinya adalah seperti ini Tapi kamu juga semakin kesini pun Semakin dewasa Sehingga dengan kamu semakin dewasa Saya rasa ini juga nanti akan memberikan Satu hal yang baik Dan juga akan memberikan Satu hal yang positif Yang akan muncul Bagi personaliti diri kamu Dan saya rasa kamu semakin bisa Untuk lebih tahu gitu loh Langkah-langkah apa saja Untuk mengantisipasi Beberapa orang yang seperti ini Jadi memang situasinya adalah Kurang lebih seperti ini Yang akan terjadi Yang akan muncul Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Lepudinipangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu 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 Sanggudumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Dan sukses selalu Untuk teman-teman yang beruntung Menemukan video ini Semoga hal-hal baik terus terjadi Bagi teman-teman yang beruntung Menemukan video ini Bagi teman-teman yang beruntung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton